perjudian di tengah masyarakat masih saja marak terjadi perbuatan tersebut dilarang dan diatur dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun Kapolda Sumbar Irjente di Minahasa kini tengah gencar memberantas perjudian tersebut hal itu disampaikan Kabit Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan saat menggelar konferensi pers di Mapolda Sumbar sejak 1 Agustus lalu Polda Sumbar telah menindak perjudian baik judi kartu hingga judi togel polisi telah mengungkap 124 laporan dan menahan 230 tersangka sebagian besar pelaku judi daring selain menangkap Polda Sumbar juga mengancam anggotanya yang menjadi backing perjudian atau membiarkan pelaku perjudian sanksi tegas menantinya berupa tindakan disiplin atau sidang kode etik jadi komitmen Bapak Kapolda manakala ada anggota yang bermain-main terhadap kasus ini baik itu membackingi baik itu melepas pelaku tersangka perjudian atau bahkan tidak melakukan penangkapan terhadap kasus perjudian itu akan dikasih sanksi yang tegas oleh Bapak Kapolda saksinya nanti bisa diberikan tindakan disiplin atau diberikan tindakan sidang kode etik upaya pemberantasan judi ini merupakan perintah Kapolri kepada jajarannya hingga ke daerah dari Padang, Robi Ham, melaporkan selamat menikmati